Halo semuanya, Jules BLI, sama gue Sudi, Game Ragnarok M Eternal Love Nah, gila ya, udah bulan baru, udah satu bulan setelah kejadian gacha laknat itu ya Dan kali ini di bulan Desember ini, yang udah mau bau-bau natal nih ya Jadi si Graffiti ini keluarin gacha baru lagi, wah hebat sekali teman-teman Gacha baru lagi, dan kali ini gue mau mau eksperimen sesuatu juga selain di gacha Biar buat refresi kalian juga Jadi banyak dari kalian yang nanya ke gue, kenapa gue belum bisa nge-share guild gue dan segala macem Karena sampe detik ini, kebetulan gue sama anak-anak guild itu masih ngitung-ngitung gimana mekanisme disini Karena banyak banget mekanisme yang kita masih rancu ya disini ya Nah, kali ini kebetulan guild kita sekarang udah, nih aktif terus si guild kita ya guys Di guild kita tuh udah level 6, kita masih base di ID 6 ya Jadi kita selalu emang ada disini, jadi buat kalian emang pengen join atau pengen ketemu kita Kita bisa, kalian bisa langsung ke guild kita disini Nah, sebelum gue ngelakuin, nih gue kasih tunjuk eventnya ke kalian Ini dia eventnya Sky Fairy Kebetulan lagi diskon, makanya gue buat sekarang kontennya ya Biar dapet diskon ya Kayak lagi video ini dispor oleh Unipin Jadi buat kalian yang nanti mau gue kasih tau gimana caranya buat isi top up di Unipin Karena sekarang Unipin ini udah jadi official partner buat recharge di Ragnar Mobile ya Dan berarti kalian gak perlu masuk ke recharge center lagi Ini gue kasih lihat sekarang ke kalian, biar abis ini kita buka gachanya ya Nah, sekarang gue udah ada di dalam sini Jadi di dalam sini itu, kalau kalian udah punya, udah isi-usinya dengan cara apapun disini Kalian tinggal klik favorit, kebetulan favorit gue nih Ragnarok ya Jadi kalian tinggal ketik ID kalian Nah, disini kalian bisa langsung klik beli premium atau gak beli BCC Atau gak beli Zeny kayak disini Kalian tinggal klik mau beli yang mana Karena pilihannya banyak, lebih banyak daripada yang ada di recharge center yang ada di in game Jadi kebetulan sekarang gue mau isi pake BCC Biar nanti, biar enak, biar aman ya guys Apa-apa tuh harus pake BCC disini ya Kalian tinggal konfirmasi dan langsung masuk ke mail Oke, setelah isi kalian tinggal ngecek mail kalian Seperti biasa, udah ada mail, udah diterima BCC disini Jadi BCC ini kadang tuh bentuknya peratelan guys Tapi kalau kalian belinya yang bundle, kalian bisa Itu gak harus sih, tetap kalian tetap mendapat bonusnya kok Jadi gak perlu khawatir kalau ini bentuknya peratelan Kecuali kalian belum purchase double BCC ya Jadi harus lihat-lihat Kalau double BCC, gue saranin kalian langsung recharge dari sini Kalau misalnya enggak, jangan Have a try Nah ini dia headwear-nya, kita lihat details ya Jadi ini set gacha di bulan Desember Nah ini ada presentase, chance semuanya Ada dust veil, ada floating elf ear Wind perch crash Firmamen horn Keren banget tuh kayaknya Bow note sama wind perch drake Wah ini gue incer wind perch drake-nya sih Ini trigger sekali ya naganya ya Oke ini, oh ini buntut Oh iya ini buntut, ini buntut Ini keren Tapi chance-nya cuma 5% Oke, kita langsung puter aja Kita mungkin akan puter Sekarang masih 21 Jadi kalau kalian nanti udah lewat di tanggal 1 Tapi tanggal berapa tuh? Perdiskon aja Itu nanti mungkin jadi 24 lagi ya Oke, kita skip videonya Ini play video udah gue matiin Jadi kita langsung invest 10 kali kita buka ya Bukain pertama Waduh, oke Yang pertama floating elf ear Pertama Kedua Wind perch crash Nice Beda lagi ya, udah 2 nih Yang paling butut sih dapetnya sih Ketiga Waduh Gak bisa Tuh Keempat Wuh, dust veil Paling butut semuanya dapet ya Oke, kita udah dapet 3 di bawah ya Tinggal 3 di atas ya Jadi keberapa? Keempat Kelima Kelima Wuh Sampai lepas haset gue Wuh Wind perch drake Langsung dapet Lagi wangi ya Lagi wangi ya 5, 5, 5 Sudah Puas, puas Saya sudah puas Saya sudah puas Tinggal bow note sama feminine horn sih Oke, itu tadi yang kelima Kita coba yang ke Kalau udah dapet salah satunya Kayaknya Kayaknya sudah cukup dari situ aja Mungkin gacha kali ini tidak terlalu Busuk yang gue kira Atau mungkin gue lagi hoki Gimana menurutkan? Apakah kalian udah nyoba juga? Kita coba yang ke 6 Waduh Gak bisa tuh Ketujuh Waduh Kedelapan Oke Bow note Glaze Apa 2 lagi kita dapet feminine horn? Kita coba ya 2 Aduh Kedua Waduh Sudah 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 Cukup Cukup Tidak boleh Tidak boleh napsu ya Tidak boleh napsu ya Masalahnya gacha Oh bisa di exchange ya Yang multi Yang duplikat bisa kita exchange Jadi kita exchange aja 1 2 3 4 Ini Confirm Confirm Ah Oke Kita bisa tuker 1 kali lagi Butut Oke Selesai Kincelong Kincelong ya Oke sekarang gini guys Ini Gacha berikutnya ini Yang mau gue tes Ini tuh Salah satu gacha yang paling Butuh modal yang cukup Gede ya Cuman Gue mau tau presentasinya aja Yaitu gacha King Poring Disini ada King Poring Jadi buat kalian yang gak tau King Poring apa Jadi King Poring ini Kerjaannya Disini Itu tuh Ngutakatik Kartu Yang kalian punya Misalkan Kalian bisa Card reproduction Ini yang mau gue lakuin nanti gacha Itu akan gue jelasin nanti ya Yang kedua Ada Hotukoturu Disini kalian bisa ngecrafting kartu Dengan kartu-kartu yang gak ada di drop di monster Dengan efek-efek yang sangat-sangat-sangat spesial Ada juga yang bagus banget Seperti Munakart Yang sekarang Super-duper mahal ya 15 juta Hebat Jadi disini kalian butuh requirement ya Butuh Munakart Dan butuh Gremdash Nah Gremdashnya dapet dari mana Gremdash ini tuh dapet dari Dengan kalian tuh Nge Decompose kartu Ini dia Card decomposition Artinya Kalian ngancurin kartu kalian Misalkan gue mau ngancurin Zipper bear card gue Nah Zipper bear card gue ini Akan menghasilkan 20 Gremdash Plus tanda tanya Jadi Ya emang begitu Jadi kalian butuh Nah tapi kalian Kali ini gue gak mau ngelakuin itu Gue mau Card reproduction Jadi card reproduction ini adalah Gacha yang menurut gue Jauh lebih Untung Dibanding gacha yang ada di Pronter yang kayak video kemarin Itu tuh Itu parah banget guys Nah kali ini gue mau cobain Jadi gacha yang Ini Caranya adalah Dengan kalian Ngeorbanin 3 kartu Kalian bakal dapat 1 kartu lagi disini Tapi tergantung chance nya Jadi katanya Kayaknya Ada chance chance nya disini Jadi ada kartu biru Ada kartu hijau Dan kartu abu-abu disini Nah kemarin itu Gue ini nyobain dengan kartu Abu-abu semua Dan itu dapetnya tuh busuk Nah sedangkan pas gue coba Pake kartu hijau Tiba-tiba gue langsung dapet Kartu hijau Ya itu dapet sih Kemarin mana ya Gue dapet siapa ya Dapet Dapet yoyo kayaknya Atau siapa Gue lupa Nah kali ini Yang gue mau coba adalah Karena Budget saya Agak sedikit mepet ya Jadi kita coba Dua kartu abu-abu Dengan satu biru Nah Gimana caranya Pertama Kalian juga harus tau Nilai jual Market nya dulu Lagi ada yang setel lagu Gak sih Aduh Oke Jadi di exchange ini Gue akan beli beberapa kartu Yang menurut gue Harganya murah Cards Di sekitar Kalau gak salah Tadi nama kartunya Sekarang gue disini Udah punya Dua Isis Gue ada dua Isis Eh ada dua Isis Ada lima Isis Dan empat skeleton Pirate skeleton Jadi itu yang biru Isis ini Kebetulan kartu yang paling murah Yang gue bisa temuin Tapi kalau misalnya nanti Pengganti Isis Abu-abu tinggal ganti marionet Karena tadi Isisnya Udah mulai snapping Jadi itu Orang-orang tuh pada nyari Kartu yang paling murah Sebenernya buat Kartu production ini Nah Sekarang di kartu production ini Gue bisa dapet beberapa kartu Yang emang bener-bener gue incer Kayak misalkan Hydra Ada Tarafrog Ada Minorus Yang harganya Ada 10 jutaan sekarang Ada Desert Wolf Yang harganya sampai 4 komaan Terus banyak banget kartu-kartu Bagus disini yang biru Cuman ada juga kartu yang ijo Dan juga ada kartu yang abu-abu Tapi sebenernya pada intinya sih Karena ini adalah gacha Jadi gue gak bisa bilang 100% Kalau ini lebih untung atau gak Tapi Buatlah ini menjadi pelajaran Buat kalian nih Kayak buat jadi referensi Buat kalian Kalau emang kalian ada yang minat Terin gacha Di King Poring Atau gak di itu ya Kalau kalian lihat kan 30 BCC Itu bisa dapet Satu kartu yang kemarin Ada di Prontera Nah kalau ini Bisa sekitar Seratusan BCC Buat satu kartu ini Jadi Ya Lihat aja Kita Kita lihat saja Kalau emang bau Ya sudah Jangan diikutin Ya oke guys Oke Sekarang gue akan pilih Dua Isis ini Dengan satu skeleton card Here we go Kita play video Play aja lah ya Biar 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 gereget gitu gak sih Oke Jadi gue cuma ada Empat Gue akan dapet Empat kartu Dengan Modal gue 800 BCC Kita lihat Kalau dapet apa ya Please Oke On set Go Yes Bakar Kartu Dan jadi Wah Lord Lady Card Oke Itu 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 butut Itu butut BTW ya Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Lagi Lagi ya Lagi Here we go Here we go Yang kedua Kartu Untuk itu Bakar King Poren kasih gue Kartu yang bagus Dat Waduh Dapetnya Carat Itu Itu juga Gak kalah Jeleknya Kartunya Oke Ini Kartu Ijo Ijo 2 Bahkan Gue gak dapet Abu-Abu Di sini Oke Kita lihat Lagi ya Kartu Ketiga Kalau Mampu ada Kartu Keempat Mungkin Gue nanti Nanti akan Pakai Carat Gue Dengan Skeleton Worker Oke Guys Satu Dua Tiga Bakar Lagi Tiga Kartu King Poring Please Gila Ini gue Dekan banget Wah Gila Butut sekali Dapetnya High Orc Sangat Sangat Butut Dapetnya High Orc Anjay Dapetnya Carat Lebih butut lagi Dapetnya Orc Lady Ini semuanya Butut Ini adalah Kartu Reproduction Gue Yang terakhir Emang Berarti Emang Apes Ini Unlock Reward Jadi kita Termasuk Nge Unlock Kartu Oke Kita coba Lihat Oh Iya Jadi Kayak Nge Unlock Deposit Increase damage 1% Every 30 Second Bagus Bagus Nggak bagus Sebenernya Orc Lady Nambah Tag Bagus Juga Ternyata Carat Nambah HP Deposit Ini Juga Sebenernya Gue pengen Deposit Dia Dibanding Gue Jual Oke Gue Dapet Satu Kartu Lagi Yang Mungkin Bisa Kita Tuker Willow Kita Bakar Dengan Skeleton Worker Ini dia Kartu Terakhir Gue Guys Jadi Kalau Emang Ini jelek Yaudah Berarti Jangan Ditiru Sekir Lagi Ini Gacha Paling Bus Mungkin Tadi Hoki Gue Dipakai Buat Gacha Sky Fairy Oke Ini dia Kartu Terakhir Ayo Bakar Jadilah Kartu Yang Bagusan Dikit Napa Wah Itu Kartu Si Super Duper Butut Female Tiff Ya Oke Lumayan Nambah Tag Semuanya Nambah Tag Jadi Kalau Kartu Emang Kalian Nggak Butuhin Kalian Deposit Aja Disini Karena Kalian Bisa Nambahin Beberapa Atribut Atribut Yang Penting Jadi Kalau Kalian Lihat Tadi Gue Pertama Gacha Sky Fairy Dan Abu 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 Sama Sekali Gue Dapet Ijo Semua Jadi Mungkin Persentasenya Itu Emang Apa Tuh Wah Orle Giant Glove Saya Terjual Lumayan Jadi Persentasenya Mungkin Lebih tinggi Kalau Misalkan Kalian Pakai Kartu Yang Lebih Tinggi Kayak Tadi Gue Pakai Kartu Biru Buat Tumbalan Ya Kalau Waktu Itu Gue Pakai Kartu Ijo Soalnya Dan Gacha Jangan Ditiru Ya Kalau Bikin Jangan Ditiru Itu Buat Super Endgame Jadi Gue Nge-rekomen Kalian Untuk Ngebuat Gacha Seperti Ini Kalau Gacha Headgear Masih Gacha Saints Juga Masih Gap Apa Cuma Kalau Udah Bobo Kartu Kartu Dan Plus Senjata Senjata Exchange Exchange Jangan 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 Dulu Tapi Kalau Kalian Nanti Mau Nanya Seputar Tentang Ragnarok Mobile Mungkin Satu Bulan Ini Gue Udah Banyak Belajar Jadi Kalau Kalian Mau Nanya Tinggal Tanya Di Comment Bawah Nanti Gue Akan Jawab Seperti Kalian Request Banyak Banyak Minta Gue Mungkin Buat Build Segala Macem Ntar Soon Gue Akan Buat Build Beberapa Karakter Gue Yaitu Kreator Gue Dan Champion Gue Yang Gue Bisa Share Ke Kalian Cuma Gue Menunggu Gold Oka Silahkan Ke Channel ID 6 Kita Langsung Rusu Bareng Dan Ya We'll Have Fun Oke Sekali lagi Thank you Buat Unipin Yang Udah Selalu Ngesupport Gue Dan Kalau Kalian Suka Video Kalian Jangan Lupa Klik Like Share Dan Subscribe Kita Ketemu Lagi Di Video Run Aro Mobile Berikutnya I'll See you guys See you Never stop And keep it Slow Bye